I like it, 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 like it Eren Yeager, banyak nyata percaya kalau Eren tidak pernah berubah sedikit pun, karena inilah dirinya yang sesungguhnya Setelah kita melihat begitu banyak tindakan Eren yang sudah melampaui batas, seperti membunuh orang-orang tak bersalah Kita percaya kalau Eren mungkin telah dipengaruhi, namun nyatanya tidak demikian Dan berikut beberapa fakta dan bukti Eren Yeager tidak pernah berubah sejak dulu Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya Eren Yeager terlahir dari keluarga yang terlihat sederhana Ayahnya Grisa Yeager bekerja sebagai dokter dan ibunya yang dulunya bekerja sebagai pelayan, kini jadi ibu rumah tangga Kehidupan dalam rumah Eren pun juga sangat biasa Seperti penduduk lainnya, mereka mencari kayu untuk dijadikan arang setiap hari Dan bermain layaknya anak-anak lainnya Eren memiliki saudara angkat yang bernama Mikasa Kerman Setelah Mikasa kehilangan orang tuanya, ia kemudian menjadi bagian dari keluarga Eren Tapi sebelum Mikasa, Eren sudah memiliki Armin sebagai teman bermainnya di distrik Shigansina Sejak dulu, Eren selalu menjunjung kebebasan Tanpa dorongan apapun dan tanpa paksaan dari siapapun Ia selalu mengagumi pasukan pengintai setiap mereka pulang dari ekspedisi mereka keluar tembok Ia percaya bahwa yang mereka lakukan itu adalah untuk hal yang sangat luar biasa Yaitu dapat mempertaruhkan nyawanya demi kebebasan umat manusia di luar sana Dengan menghabisi para Titan Tapi ibunya selalu tidak setuju dengan pemikiran Eren dan melarangnya bergabung dalam pasukan itu Karena menurutnya itu hanyalah pasukan konyol yang hanya ingin mati lebih cepat Sejak ibunya mati saat itulah Eren mengutuk dunia ini Bahkan ia berkata ingin menghabisi seluruh Titan di luar sana Dan berikut beberapa hal yang kami tangkap tentang sifat Eren yang dari dulu tak pernah berubah Pertama, saat Eren memukul pria dewasa dengan tongkat kayunya Ya, dari sini kita tahu kalau Eren itu sudah mempunyai keberanian lebih dari siapapun Dan orang ini telah merendahkan semangat dan perjuangan pasukan pengintai Dan telah kehilangan orang-orang mereka Itulah kenapa Eren berani memukul orang tua tersebut Bayangkan saja, sesama seumurannya saja Eren tak takut Walau pada akhirnya Eren babak belur Apalagi orang dewasa bukan? Kedua, saat Eren berada di atas kapal Eren berkata akan kubunuh mereka semua Akan kubasmi mereka sampai tak tersisa Dengan tatapan mata yang tajam dengan penuh amarah Tampaknya Eren serius mengatakan hal tersebut Dari sini kita tahu kalau setelah kehilangan ibunya Eren tak pernah ragu akan tujuannya untuk membunuh mereka yang telah merenggut kebebasan miliknya Ada beberapa petunjuk kalau perkataan Eren ini bisa ditujukan kepada semua titan di luar sana Atau tertuju kepada semua umat manusia di luar sana Dan jika Eren masih konsisten dengan perkataannya dulu Maka sudah pasti Eren akan membunuh semua umat manusia di luar dinding sesuai dengan rencananya saat ini Selain itu, kenapa kami katakan Eren begitu berbeda dengan yang lainnya? Karena coba perhatikan, mereka yang ada di atas kapal tersebut pastinya telah kehilangan orang-orang yang mereka sayangi Namun, cuma Eren saja yang berani berteriak dan bertekad untuk membalaskan dendamnya Ketiga, saat Eren pertama kali berkunjung ke rumah Mikasa Nah, pada saat itu Eren sama sekali belum bertemu dengan Mikasa Dan ia bersama ayahnya menuju ke rumah tersebut Karena pekerjaan ayahnya sebagai dokter Namun, apa yang Eren lihat adalah pemandangan yang sangat sadis dan menyedihkan Ia melihat ayah dan ibu Mikasa telah terbunuh di hadapannya Bisa dibilang inilah pertama kali sifat Eren mulai keluar Tapi yang perlu dibahas di sini adalah tatapan Eren yang sangat aneh Ia hanya terdiam mematung walaupun ayahnya mengajaknya bicara Menurut kami, Eren sepertinya sudah memikirkan sesuatu Betapa kejapnya kehidupan di dalam tembok Sampai sesama manusia harus saling bunuh Tapi poin penting di sini adalah bagaimana caranya Eren menemukan keberadaan Mikasa Padahal Eren belum pernah bertemu dengan Mikasa Bahkan Grisa saja berniat memanggil polisi militer untuk mencari Mikasa Dan menyuruh Eren pulang Jadi bagaimana caranya Eren bisa menemukan Mikasa Ada beberapa hal yang perlu dicatat di sini Salah satu karakteristik pembunuh atau psikopat adalah Ia bisa melacak seseorang lebih cepat dari siapapun Dan Eren melakukan hal tersebut Layaknya detektif, Eren sudah bisa mencari lokasi Mikasa Entah lewat aroma darah ataupun jejak yang ditinggalkan Dengan pemikiran Eren yang sudah dewasa Walaupun saat itu ia masih muda Ia sudah melakukan hal tersebut Yang bahkan orang dewasa tak dapat melakukannya Keempat, adalah saat Eren sudah menemukan markas penculik Mikasa Eren tak segan-segan untuk membunuh dua orang dewasa tersebut Padahal Eren masih kecil loh Kenapa ia bisa seberani itu untuk merenggut nyawa orang? Itu karena prinsip Eren Kalau kebebasan orang lain direnggut Maka ia akan dapatkan kembali Dalam artian adalah kebebasan Mikasa Menurut Eren, sudah sepantasnya mereka mati Karena telah merenggut nyawa orang lain juga Tapi apakah wajar anak seusia Eren melakukan hal tersebut? Tentu saja tidak Bahkan dari tindakannya tersebut Eren tak merasa melakukan kesalahan sedikit pun Apalagi momen ini merupakan momen yang ingin ia tujukan kepada Seke Kalau ia dari dulu tak pernah berubah Karena beginilah aku sejak lahir Kelima, momen saat Eren terbangun dari perubahan Titan pertama kalinya Saat pertama kali Eren berubah menjadi Titan Ia tidak mengingat apapun Sama seperti Armin setelah memakan Bertol Namun bedanya Eren disini terlihat jelas-jelas mengigau Kalau ia akan membunuh semuanya Dikuti dengan senyumannya yang menakutkan Seakan-akan Eren menikmati hal tersebut Yaitu membunuh Walaupun Eren tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan Namun ini menjadi petunjuk Biasanya kalau dalam dunia medis Apa yang kita bicarakan saat tidak sadar Merupakan kata hati kita yang sebenarnya Dan itulah perasaan Eren Tak peduli apapun yang akan ia lalui Ia akan membunuh semua yang telah merenggut kebebasannya Kenam, saat pertarungan Eren bersama Annie di dalam hutan Pertarungan antar kedua Titan ini sangat intens Dan disinilah sekali lagi kita dilihatkan niat sesungguhnya dari Eren Jika Eren sudah memutuskan suatu hal Maka hal tersebut pasti akan ia laksanakan Apapun resikonya Sepertinya kemerahan Eren merupakan hal yang tak bisa dibiarkan begitu saja Saat ia ingin memukul Annie dengan tinjunya Saat itu Eren sangat ingin membunuh Annie dan menyiksanya Bahkan tangan Eren pun langsung patah kibat mengenai tanah Kenapa bisa begitu? Karena Eren bersungguh-sungguh untuk menghabisi seluruh Titan Tidak ada niatan sekalipun Eren ingin menangkap Annie saat itu Apalagi ia berkata jika tanganku sudah pulih Ia akan mencabik-cabik Annie Dan itu sudah jelas mirip sekali dengan sifat psikopat Ditambah Eren yang tersenyum di balik wajah Titannya Ketujuh Saat pertarungan akhir Eren dan Annie Eren sudah jelas-jelas mengatakan akan kuhancurkan seluruh dunia ini Yang artinya ini bisa menjadi petunjuk Kalau ia akan menghabisi seluruh umat manusia di luar dinding Dan menghabisi seluruh musuh Kamel dia Dan satu kunci yaitu saat Eren ingin memakan Annie Ia berkata, aku bebas Ya, disini maksudnya apa? Kebebasan apa yang sebenarnya Eren lihat sejak dulu? Menurut kami itu adalah kebebasan di mana Eren tak ingin melihat orang-orang terdekatnya terbunuh lagi Ia tak ingin melihat ada lagi yang mati Maka dari itu, jika saat itu ia berhasil memakan Annie Maka setidaknya ia bisa menjaga Annie membunuh orang lagi Dan juga kematian dari orang-orang yang telah dibunuh Annie tidak menjadi sia-sia Jadi setelah semua tanda yang telah ditunjukkan Eren Maka pada episode 22 season 3-nya Setelah mencium tangan historia Ia benar-benar sudah melihat semuanya dan menerima takdirnya Kalau memang dari dulu ialah yang harus melakukannya Yaitu membunuh seluruh musuh Eldia di luar sana Untuk mendapatkan kembali kebebasan Eldia di Pulau Paradis yang telah direnggut Jadi kesimpulannya, dari dulu Eren tak pernah berubah Hanya saja ia semakin menjauh dari teman-temannya Karena apa yang akan dilakukannya di masa depan Dan itu membuat teman-temannya merasa Eren telah berubah Padahal kenyataannya tidak Bahkan Mikasa pun menyadari hal ini Kalau Eren semakin hari semakin meninggalkan dirinya dan orang lain Mungkin dari sini lah Eren sadar kalau ia harus menanggung semuanya Demi kebebasan Eldia tanpa melibatkan teman-temannya sekalipun Bahkan ketika ia dibenci oleh Mikasa, Armin, dan teman-teman lainnya Ia tak masalah Asalkan tujuan utama Eren tercapai nantinya Oke, mungkin itu saja yang perlu dibahas pada video kali ini Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax